Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Ryan Tekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Google Drive di HP Android ya. Nah, di sini akan saya kasih itu bagaimana sih cara membuat folder di Google Drive, tapi foldernya bisa diakses banyak orang teman-teman atau semua orang ya. Nah, caranya gimana? Simak video ini sampai akhir atau sampai selesai. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman langsung pilih saja Google Drive ya di HP teman-teman. Apabila belum punya aplikasi Drive ini, teman-teman bisa download melalui Google Play Store. Oke, saya masuk saja ke Google Drive. Kita tunggu, nanti tampilannya kan kurang lebih seperti ini. Di bagian bawah kanan kan ada tombol plus. Teman-teman klik saja plus. Nah, di sini teman-teman pilih folder. Oke. Kemudian teman-teman buat foldernya terlebih dahulu. Misalnya foldernya Ryan ya. Ryan Techno misalnya. Seperti ini. Ryan Techno. Kemudian pilih buat. Nah, di sini kan nanti sudah muncul nih foldernya nih. Kemudian teman-teman pilih titik tiga sebelah kanannya. Kemudian pilih bagikan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang tidak dibagikan bagian bawah ini. Kemudian teman-teman pilih dibatasi ini yang ubah. Tulisan ubah ini ya. Klik saja. Nah, di sini teman-teman klik seperti ini. Kemudian pilih siapa saja yang memiliki link. Oke. Nah, di sini kan nanti teman-teman sudah nih siapa saja yang memiliki link. Nanti dapat melihat. Jadi, teman-teman bisa di setting juga yang bawah ini pelihat. Bisa di setting entah itu mau di pelihat atau bisa komentar atau bisa editor folder ini. Bebas. Karena di sini saya pilih saja pelihat karena cuma share folder ya. Oke, apabila sudah teman-teman tinggal di copy saja sebelah kanan atas ini gambar copy ya. Nanti ada notifikasi link disalin seperti ini. Kemudian kita coba pastikan teman-teman linknya. Misalnya di catatan. Nah, saya pastikan di sini ya. Nah, ini adalah link folder yang tadi teman-teman. Jadi, bisa teman-teman share melalui email ataupun WhatsApp ataupun Telegram. Bebas ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.